Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tegu Mahara Disini saya akan memeriksa Pemeriksaan fisik Sistem pencernaan Pasien Pertama kita cuci tangan terlebih dahulu Lalu kita memasang hem skur Terserung tangan Terima kasih telah menonton Terserung tangan Lalu selanjutnya Kita akan mempersiapkan alat Disini kita akan menggunakan stetoskop Lalu ada menggaris Lalu ada meteran untuk mengukur lingkar perut pasien Lalu ada spidol untuk menggaris Membuat kuadran dan region pada perut pasien Selamat pagi pak Perkenalkan saya Tegu Mahara Pada pagi hari ini saya akan menjaga Dari jam 8 sampai jam 12 Bagaimana adakah keluhan Bagaimana adakah keluhan Bagaimana pak Apa itu pak Buah Buah Buahnya secara sering atau Bagaimana pak Sering pak ya Ada di hari pak Baik disini Kita akan memeriksa perut bapak ya Yang pertama kita akan memberi posisi nyaman kepada pasien Kita akan memeriksa perut bapak Nanti kita akan membuka sedikit bajunya Tidak masalah pak Tidak masalah Oke baik pak ya Kita akan inspeksi Bentuk perutnya rata Lalu warna kulitnya selamateng Tidak ada benjolan atau luka Langkah selanjutnya Selanjutnya Kita akan membuat garis kuadran Di perut Empat kuadran ya Kita akan membuat garis Jadi Mulai atas Lalu sejajar dengan pusat Disini Kita buat R U kuadran Disini L U kuadran Disini R L kuadran Disini L L kuadran Langkah selanjutnya Selanjutnya Kita auskultasi Menggunakan stetoskop Yaitu auskultasi Bising Usus Dan pembulbaran Lalu Lalu di bagian Disini Selamat Selamat 1 menit Selamat 1 menit Juga Suaranya seperti gemuruh Lalu disini Selamat Lalu di bagian sini Lalu selanjutnya kita periksa bagian sini Di antara Prosesus dan Mubi wikus Tidak terdengar ya Lalu bagian sini Namanya arteri renalis Bagian kena kiri Tidak terdengar ya Tidak terdengar juga Selanjutnya bagian sini Ada arteri renalis Ada suara juga Dan bagian sini Tidak ada suara juga Baik Selanjutnya Kita perkusi Seluruh kuadra Untuk mengetahui buninya Delnis Atau timpani Menggunakan tiga jari ya Pak Bunyinya Tulisnya Tulis juga Tulis juga Tulis juga Ya baik Maka selanjutnya kita akan palpasi seluruh kuadran tarik nafas pak ya tarik nafas keluarin pak sakit pak? enggak keluarin sakit pak? selanjutnya disini pak coba kena beli apa pak? keluarin pelan-pelan sakit pak? enggak lalu disini tarik nafasnya lanjut pak keluarin pelan-pelan sakit pak? enggak tapi disini sakit ya pak? iya ya coba tarik nafas pak? belum sakit pak? sakit ya baik selanjutnya untuk kita melihat apakah ada apendesis atau tidak kita akan melihatnya di bagian bawah tarik nafas pak? dua sedikit? enggak pak sebelas ini letaknya sama juga di bawah ambil ikus tarik nafas pak buang pelan-pelan sedikit pak? enggak pak oke baik selanjutnya kita akan membuat sembilan region kita watch sembilan region ya selanjutnya di bagian sini ada hipokondria kanan lalu disini ada epigastrium disini ada hipokondria kiri disini ada lomba kanan dan lomba kiri lalu disini ada umbilika selanjutnya 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 disini ada irata kanan dan irata kiri lalu di tengah ada hipogastri tadi bapak ada sakit di bagian epigastrium kemungkinan sakitnya ada gastritis ya selanjutnya bagaimana kita akan melihat apakah ada pembengkakan hati yaitu kita lihat di bagian kita polpasi di bagian kanan disini coba tarik nafas pak buang pelan-pelan nah tidak ada kalau ada pembengkakan hati kita ukur berapa cm pembengkakan hati menggunakan penggaris kalau disini apabila ada pembesaran atau pembengkakan limpa akan terasa di bagian sini kita garis dari bawah melalui umbilika sampai persimpangan region bagian sini nah jika ada pembengkakan limpa akan terasa di bagian sini ya ini sakit pak enggak 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 nah baik nah baik pembeksakannya kita sudah selesai pak ya kita tutup duanya kasih pak bagaimana tadi saya periksa pak nyaman nyaman lah berarti tadi ada sakit di bagian sini pak ya ya pak jadi kita masukkan catatan kalau begitu saya cuci dulu selanjutnya kita akan cuci tangan dulu lalu membukain spoon dan mempersiapkan alat-alat no selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati